Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kita mau sama-sama pagi hari ini menyembah di intimacy worship Kita siapkan hati kita, kita mau berdoa bersama-sama Tuhan begitu besar kasihmu atas setiap kami Tuhan Sehingga kami orang-orang yang dulunya tidak berharga Orang-orang yang dulunya hidup di dalam kekelaman Oleh karena kasih dan kebaikanmu Tuhan Engkau mengangkat kami dan menjadikan kami menjadi orang-orang yang berharga di matamu Tuhan Kami mau menyadari hari ini Tuhan Bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan Sebab itu Tuhan sebagai anak-anak yang kau kasihi Kami mau menyembahmu pagi hari ini Tuhan Kami mau mengatur persembahan kami kepada-Mu pagi hari ini Tuhan Biarlah Tuhan sepanjang hari ini Tuhan Kami juga bersuka cita Karena kami menyembahmu Tuhan Dan kau memberikan suka cita dan damai sejahtera bagi setiap kami yang menyembah hari ini Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya Tuhan Yesus Haleluya Seperti mentari yang bersinar Seperti itu kasih Bapak Amin Seperti gelombang samurah Takkan pernah berhenti Kau mengasihiku Seperti tingginya langit biru Demikian tinggi kasih Bapak Sedalam lembaba yang mahu Demikian dalam kau tebus hidupku Kasihmu Kasihmu Lebih dari mentari Yang tak pernah berhenti Memancarkan sinarnya Cintamu Cintamu Lebih dari samudera Tenggelam ku di dalam Kesetiaanku Tuhan Terima kasih Atas cintamu Terima kasih Terima kasih buat cintamu Bagi kami Tuhan Seperti mentari yang bersinar Seperti itu kasih Bapak Seperti gelombang samudah Takkan pernah berhenti Kau mengasihimu Seperti tingginya Seperti tingginya langit biru Demikian tinggi kasih Bapak Amin Sedalam lembaba yang mahu Demikian dalam kau tebus hidupku Kasihmu Lebih dari mentari Lebih dari mentari Yang tak pernah berhenti Memancarkan sinarnya Cintamu Lebih dari samudera Tenggelam ku di dalam Kesetiaanku Tuhan Terima kasih Atas cintamu Atas cintamu Atas cintamu Lebih lagi Karena kakak Kasihmu 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 Lebih dari mentari Yang tak pernah berhenti Memancarkan sinarnya Kasihmu Cintamu Lebih dari mentari Lebih dari mentari Yang tak pernah berhenti Memancarkan sinarnya Cintamu 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 Lebih dari semudera Tenggelam ku di dalam Kesetiaanku Lagi-lagi kakakak Kasihmu Lebih dari mentari Yang tak pernah berhenti Memancarkan sinarnya Kesetiaanku Cintamu Cintamu Lebih dari semudera Tenggelam ku di dalam Kesetiaanku Tuhan Terima kasih Atas cintamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas cintamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih buat cintamu Terima kasih Tuhan Lebih dari mata istimu Lebih dalam dari semurah Terima kasih Tuhan Sungguh kami berharga di matamu Sungguh kami mulia di matamu Gaya yang milikmu Kami punya mulia jantung Bagimulah segala hidup kami Biarkan setiap hati kita boleh menyadari cintanya bagi kita Kita berharga bagi dia Kau dan aku biji makannya Kau dan aku pilih kesukaannya Terima kasih Tuhan Kau dan aku pilih kesukaan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau sungguh indah bagi kami Kau sungguh indah bagi kami Tuhan Sungguh menajukan Sungguh menajukan Sungguhan jatuh di menanti Lebih dari semua yang ada Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau sungguh indah bagi kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Aku sungguh indah bagi kami Tuhan Sungguh menacu rakyat Sungguh wajar untuk dimengerti Lebih dari sebuah yang ada Hikmatmu tiada terselah Kesimpulmu, hatimu, suguh dalam tak berdua Sesungguh dah tiada kalanya Mulia dan penguasa Kau kagum memahakan Kau ala yang layak dipuji Kau kagum memahakan Kau kagum memahakan Kau kagum memahakan Kau kagum memahakan Kau ala yang layak dipuji Mulia dan penguasa Kesimpulmu, hatimu, 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 hatimu. Dibuji 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 Dibu Kau kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kau alam yang kami kagumi di dalam hidup kami puji, ku kagum akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kau alam yang layak dipuji, ku kagum akan engkau. Ku kagum, ku kagum akan engkau. Sambil senyum kepada Bapak katakan. Ku kagum akan engkau. 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 Yeskiel Pasal 29 Nubuatan Melawan Mesir dan Firaun Pada tahun ke-10, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 12 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepada aku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun Raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, Hai Firaun Raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu, dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu, dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu, engkau akan jatuh di padang, dan tidak akan dibungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara, dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel, pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah tergulai, dan engkau melukai bahu mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah, dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya, maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu. Dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi, mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Ethiopia. Tidak seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak, dan tanah itu tidak akan didiami selama empat puluh tahun. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan, dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama empat puluh tahun. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa, dan menghamburkannya ke semua negeri. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada akhir keempat puluh tahun itu, aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah patros, yaitu tanah asal mereka. Dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Di antara kerajaan-kerajaan, ia akan yang paling lemah, dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di antara bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah, sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Dan bagi kaum Israel, mereka tidak lagi menjadi kepercayaan yang mengingatkan kesalahan Israel, kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan. Dan Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Mesir menjadi upah Nebuchadnezzar. Lalu pada tahun ke-27, dalam bulan pertama, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Nebuchadnezzar Raja Babel menyuruh tentaranya bekerja keras melawan Tirus. Semua kepala sudah gundul, dan semua bahu sudah lecet. Tetapi baik ia maupun tentaranya tidak mendapat untung dari Tirus atas usaha yang dilakukannya melawan dia. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku memberikan tanah Mesir kepada Nebuchadnezzar Raja Babel, dan ia akan mengangkut kekayaannya. Ia akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan itulah upah bagi tentaranya. Aku akan memberikan kepadanya tanah Mesir sebagai pahala atas pekerjaan yang dilakukannya. Sebab mereka sudah bekerja bagiku, demikianlah firman Tuhan Allah. Pada hari itu, aku akan menumbuhkan tanduk bagi kaum Israel, dan membuat engkau dapat berbicara lagi di tengah-tengah mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa, akulah Tuhan. Yeskil Pasal 30 Hukuman Tuhan atas Mesir Datanglah firman Tuhan kepada aku, Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, Beginilah firman Tuhan Allah, Merataplah, Aduh hari itu, Hari itu sudah dekat, Hari Tuhan sudah dekat, Hari dengan awan gelap, Itu adalah saat bangsa-bangsa. Pedang datang atas Mesir dan Ethiopia akan kemetar pada saat berbahan. Orang-orang yang mati terbunuh di Mesir, Dan kekayaannya dilarikan, Dan dasar-dasarnya terbongkar. Orang Ethiopia, Put, Lut, Seluruh tanah Arab, Libya, Dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka, Akan mati rebah oleh pedang bersama mereka. Beginilah firman Tuhan, Orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, Dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Siena, Mereka mati rebah oleh pedang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan dimusnahkan di tengah negeri-negeri, Yang sudah sunyi sepi dan kota-kotanya, Termasuk kota-kota yang sudah runtuh. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Pada saat aku menimbulkan api di Mesir, Sehingga semua orang yang membantunya dimusnahkan. Pada hari itu utusan-utusanku akan berangkat dengan cepat-cepat, Untuk mengejutkan Ethiopia yang bersenang-senang, Dan mereka akan kentar pada hari penghukuman Mesir, Sebab sungguh hari itu akan datang. Beginilah firman Tuhan Allah, Aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantara Nebuchadnezzar Raja Babel. Ia bersama bangsanya, Yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, Akan dibawa untuk memusnahkan tanah itu, Dan mereka akan menghunus pedang terhadap Mesir, Dan memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang terbunuh. Aku akan mengeringkan anak-anak sungai Niel, Dan akan menyerahkan tanah itu dalam tangan orang-orang jahat, Dan memusnahkan tanah itu serta segala isinya, Dengan perantaraan orang-orang asing, Aku Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah, Aku akan membinasakan berhala-berhala, Dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis, Dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir, Dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Aku akan memusnahkan patros, Dan menimbulkan api di Soan, Dan menjatuhkan hukuman atas Tebe. Aku akan mencurahkan amarahku atas Sin, Penteng Mesir, Dan melenyapkan kekayaan Tebe. Aku akan menimbulkan api di Mesir, Sin akan gemetar, Dan Tebe akan direbut, Dan tembok-temboknya akan dibongkar. Taruna-Tarunaon dan Pibeset, Akan mati rebah oleh pedang, Dan perempuan-perempuan akan diangkut tertawan. Di Tahpanhes, Hari akan menjadi gelap pada saat aku, Mematahkan kekuasaan Mesir di sana, Dan kecongkakannya, Yang ditimbulkan kekuatannya berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan, Dan anak-anaknya perempuan akan diangkut tertawan. Dan aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir, Dan mereka akan mengetahui bahwa, Akulah Tuhan. Kekuasaan Mesir berakhir. Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama, Pada tanggal tujuh bulan itu, Datanglah firman Tuhan kepadaku, Hai anak manusia, Aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun Raja Mesir, Dan lihat, Tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut, Supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, Lihat, Aku menjadi lawan Firaun Raja Mesir, Dan aku akan mematahkan tangannya, Baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa, Dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel, Dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun, Dan ia akan merintih di hadapannya, Seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, Tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai, Dan mereka akan mengetahui bahwa, Akulah Tuhan. Pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel, Dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir, Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa, Dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan mengetahui bahwa, Akulah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima, Dari malam sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, Dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, Jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan, Dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini, Kami percaya bahwa, Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini, Berkati setiap pemimpin yang ada, Kami percaya, Bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anakmu, Yang sedang mengalami sakit-penyakit, Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa, Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka, Bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Bapak kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, Karena Engkau lah yang ampunnya kerajaan, Dan kuasa, Dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.